Puasa Ramadan 1437 Hijriah menjadi lebih istimewa di Istana Isen Mulang, Palangkarya, Komplek Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, di mana selain digelar buka puasa bersama yang dihadiri para tamu undangan baik dari FKPD dan SKPD, juga dipenuhi pengurus ormas Islam serta warga menjadi satu di tempat ini. Buka puasa bersama yang diisi dengan Tosyah Muhammad Al-Ghifari mengajak manusia untuk belajar bersyukur dari hal yang terkecil sekalipun karena Allah SWT lebih tahu apa yang dibutuhkan dan kapan diberikan hingga belum dikabulkannya doa seseorang. Untuk itu umat Islam khususnya diajak untuk selalu berprasangka baik. Buka puasa bersama juga sekaligus dirangkai dengan sholat maghrib dan tarawih berjamaah. Dalam momen spesial ini juga Gubernur Kalimantan Tengah langsung memfasilitasi pelantikan pengurus wilayah Nadatul Ulama Masa Hidmat 2016-2021 yang langsung dilantik Ketua Umumnya Said Akil Siraj. Dalam sambutannya Said Akil Siraj mengharapkan para pengurus wilayah Nadatul Ulama yang baru dapat mengemban amanah kemanusiaan dalam menjalankan Ahlu Sunawal Jamaah yang artinya ahli sunah atau pengikut ajaran sunah Nabi Muhammad SAW dan wal jamaah merujuk pada jamaah Nabi Muhammad SAW yang tak lain para sahabat dan generasi seterusnya hingga kini. Sementara itu Habib Said Akhwan Fauzi Zaid Bakhsin terpilih sebagai ketua pengurus wilayah Nadatul Ulama Masa Hidmat 2016-2021 dan sekretaris diamanahkan kepada Suhardi dan Bendahara Maskur. Dalam kesempatan yang sama juga Gubernur Kalimantan Tengah meresemikan berdirinya Koperasi Balangah Sahabat Nusantara.